Pemirsa lagi dan lagi kedatangan warga etnis Rohingya di desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, ditolak warga. Alasannya karena manusia perahu ini kerap meresahkan warga. Sebanyak 135 warga etnis Rohingya, minggu pagi kembali berlabuh di pantai Belang Ulam, desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Kedatangan manusia perahu di desa Lamreh, Jelang, Subuh ini pertama sekali dilihat oleh warga yang hendak melaut, lalu kejadian ini dilaporkan kepada perangkat desa. Dari ke 135 warga Rohingya ini, masing-masing 35 pria dewasa, wanita dewasa 65 orang, anak laki-laki 15 orang, serta anak perempuan sebanyak 20 orang. Setelah dilakukan pendataan oleh petugas, maka warga meminta etnis Rohingya untuk segera pergi dari desa mereka. Lalu diantar menggunakan truk keluar desa, dan mereka mengaku keberatan desa mereka ditampung etnis Rohingya. Warga Aceh minta waktu berbulan-bulan tidak diambil. Ini gini juga minta waktu kami menolak waktu, karena tidak jelas berapa hari, berapa bulan tidak jelas. Misalnya, kita warga Aceh ini masih banyak miskin, sementara rakyat kita sendiri belum bisa kita mesejahterakan, apalagi kita tempung orang lain. Sejak pukul 00.00 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, 130 warga etnis Rohingya belum ada kejelasan terkait penempatan mereka di Banda Aceh dan Aceh Besar. Setelah difasilitasi rapi Banda Aceh, akhirnya manusia perahu direlokasi ke Ladong Aceh Besar. Dari Banda Aceh Sukri Seribudin, Ainyus melaporkan.